Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pecinta Hewan N2TV dimanapun berada Kali ini saya datang di kaki bumbung farm lagi Ini di desa Serikaton Kecamatan Anak Tuhan, Kabupaten Lampung Tengah Saya lihat dulu Ini ada kambing Mas, ini kambing jualan atau peridingan? Jualan ini mas, yang kandang luar ini khusus jualan Busu jualan ya? Ini indukan berapa? Yang sini laku 4 juta Udah? Ini juga 4 juta Bedeknya beda, cuma harganya sama Udah, yang belakang? Yang belakang itu 27 mas, belum terjual Belum terjual ya? Apa bedanya yang 4 juta dengan 27 mas? Teringannya masih terlalu standar Oh ini ya? Oh kayak Jawa Randu ya? Ya teringannya masih terlalu standar Jawa Randu kalau ini udah cantik banget Ini dikirim kemana? Kalau ini ke kawan Bandar Jaya Ini Selusuban Oh ya ya, yuk kita masuk ke dalam mas Ini intinya usaha pokok ini, pemirsa Usaha pokok, usaha inti Bukan lagi sampingan Nah ini Kita lihat kesini dulu nih mas Itu di belakang lagi mengerjakan kandang Nah ini mas Ini kalau bahan, ini apa yang diincek-incek ini? Di ternak kita kalau seri hari pasti menggunakan komboran Mulai jam 4 sampai jam 5 pengerjaannya Ini? Ini bahannya apa aja? Pokoknya tetap diampas singkong atau ongkok Ditambahkan dengan kompra, SBM, mineral kambing Terus DDGS mas Nah ini setengah drum ini ongkoknya berapa mas? Kalau ongkok 50% mas 50%? Iya, terus dipenuhin dengan air dan campuran-campuran tersebut tadi Oh, ada takaran khusus nggak? Ya kalau diceritakan detail ada sih Kalau 50% ongkok, 30% gilingan jungle itu Jangan kita ulasin diri Iya, jungle Terus Udah 80 nih, yang 20 campur-campuran kayak SBM Kayak mineral Dan bungkil kobra Oh itu 20% ya? Coba mas Semua koleksi masih peranakan etawa atau nambah lagi? Kalau jalur sini masih peranakan etawa mas Ya, terakhir-terakhir etawa ya? Udah lama Wah ini jantan ini umur berapa mas? Jantan hampir 5 bulan ini mas Di harga berapa ini? Ini terjual di kawan Lampung Utara 57 ini mas Wow, udah terjual Nanti pengambilan sekitar waktu 2-3 bulan Nah ini yang besar? Ya, ini sebelum nanti besaran dibawa ke Depok Insya Allah Ini mau dibawa ke Depok? Iya Cuma ya sementara buat Pacekan ya? Pembantu pacekan di kandang Harga berapa ini besar kayak gini? Ini dulu udah Ambilan agak mahal Oh, udah jelas tinggi ini ya Hahaha Udah Udah Harganya udah Yang Tuhan rumah mau jelasinnya berat banget Ini Nah ini Ini Wah ini anaknya satu Anaknya betina ini ya Betina Kalau betina dijual atau enggak? Insya Allah bertahan dulu mas Selama masih butuh penambahan indu Insya Allah Yang betina kita tahan dulu Hanya pejantan yang dijual Pejantan kita keluarin setelah sape Nah ini namanya siapa pejantan ini? Ini ganang satrio Ganang satrio? Oh Rewel Susah diurusin Bulunya rontok terus Ini? Bulunya rontok terus? Umur berapa tahun ini mas? Sekarang sekitar 15-16 bulan mas 15-16 bulan Wah ini anaknya ini Ada anaknya berapa itu? Dua ya? Anaknya dua betina Dua betina Wuh ini Wuh galaknya Galak Wuh Ini yang punya pasun Bagus ini ya Anaknya udah di pesen berapa? Belum mas Belum ini Ya ada rencana buat ini juga Biar agak besar dululah Gantan betina kan? Ini betina semua ini mas Oh betina semua Alhamdulillah betina semua Enggak dilepas ya? Kalau betina ya Ya selama Masih dulu Nah ini? Ini betina semua juga Ini titisan ganang Tes-tesan anak ganang Satriol Oh ini Babonnya anaknya dua Ini anak berapa ini? Merah ini? Dua ini jatan betina Oh jatan betina Berapa sepasang? Ya kalau modal semacam ini Sekitar 4 juta ke atas lah Tinggal nanti lihat Kondisi posisi 4 juta ke atas ya? Oh iya 4 juta ke atas di umur berapa nanti? Dijual Yang lepas sampai nanti Sepasangnya mas Sepasangnya Sepasangnya ya Kalau 5 kelas kayak gini kan Hanya standar rendar Masih turunan banget lah 4 juta ya? Oh biar pemirsa berapa tau Intinya kalau sapi yang kayak gini ya Jantan betina Kita jual di 4 juta ke atas Tinggal melihat posisinya nanti Nah yang ini Dere-dere ini ya? Ini jantan ini? Ini jantan Usia 5 bulan Kalau ada yang butuh Kalau ini gini? Ini udah terjual Tinggal nunggu pengiriman Jantan semua? Ini betina Harga berapa ini? Ini terjual Berapa kemarin ya? 3,5 ya mas 3,5 Kalau jantannya? Jantan ini belum Ini masih Harga berapa jantan? Ini agak tinggi dikit mas Coba Berapa sih? Ini 5,5 Kita jual lagi tandang Coba Tapi punya karakter Telinga Pasung Saya masuk ke dalam ini mas Siap mas Tinggi badan berapa ya ininya? Mungkin kalau ngukur Pastinya 70 Sekitar 70 70-75 Kalau terpasang 5 bulan jalan mas 5 bulan jalan ya Harga berapa mas? Jual 55 di sini mas 55 ya? Iya Lepas ya? Lepas 55 jantan Ini lepas gak? Belum Masih penasaran ya? Insya Allah udah Apa Ambil Coba lihat ke yang samping mas yuk Yuk mas Itu kandang baru berapa ukuran? Kalau ngukur persisnya belum mas Yang penting kita nyamain Pol batas gitu aja dulu Nyamain sama kandang yang udah Masuk berapa puluh juta? Sekitar 47 Bersih 47 juta Pengerjaan Material Ini daun singkong Ada sama mak dulu ya? Ini bungkil Bungkil Kopra ya? Bungkil Bungkil Kopra Ini jenjet Jagung Ini janggel Jagung digeling ini pemirsa Bukan jenjet ya? Janggel asli mas Janggel asli Yang biasa dibakar itu Kita manfaatin Mencoba kita geling dalam Ini daun singkong Ini SPM ya? Coklatin Ini SPM SBM SBM Bungkil Kedelai ya? Selain kita buat Tampuran pakan Ada yang Yang minta Biasanya kita jual Kalau ini pacekannya ya? Pembantu pacek Iya mas Oh pembantu pacek Ini total berapa Indukan sih mas? Yang sudah dimiliki? Berapa mas ya? Kadang-kadang kalau Ditanya dadakin Malah lupa Nggak mesti Absen ngitung tuh Masem Masem Ini dijual nggak ini? Ya ini penambahan Nanti rencana Kalau insya Allah Diparingi Bajang umur Buat penambahan induk itu mas Ini betina semua ini? Ini betina semua Sengaja kita sisain Umur berapa bulan ini? Ini udah Empat lebih lah mas Empat bulan ya? Udah sapih ya Pasti tidak terjual ya Nah kalau yang kayak gini Kayak gini Nah yang ini dijual nggak? Jual mas Jantan Ini jantan mas Wah anaknya ini jantan Satu bulan setengahan Berapa mas? Ya nanti Kalau intinya langsung Saat-saat ini Kita bisa jual 5 juta 2 ekor 2 2-nya jantan ini? Jantan semua kalau ini ya 2 ekor 5 juta? Kalau hari-hari ini mas Untuk nanti kan Biasanya Semakin besar Tetap ada tambahan perawatan Hari ini artinya Ini umur sebulan ini Di usia sebulan setengah Masalah ini Jamin hidup Mau nyusu Mau ngedot Mau nyondol Istilahnya Artinya kalau Pisah juga Udah berani Asal yang Ngerawat udah pengalaman Insya Allah udah berani Oh iya iya Kalau yang ini? Ini masuk di kelas Rambon lah mas Harganya Ini ya? Anaknya jantan betina Jantan Jantan Ini dua-duanya jantan juga? Iya mas Oh jantan-jantan Nah ini nih Ini masih hamil semua Apa ya? Kalau mulai sini Insya Allah Udah hamil semua mas Hamil semua ya Aduh Sayang kalau enggak buka ini Aduh sama wakil Mas ya Ini Ini Banyak cermat dulu ya Ya Udah diem kalau benar Pak Oh ini ada Burnya malahan ini Kenapa ada bur? Ya buat Tombow pengen lah mas Pelengkap Atau memang Anu mas Atau Musim-musim kayak gini Ini PE dan bur Saling bersaing gitu ya Oh bener mas Ya makanya terus Punya pengen Punya buat Tombow pengen lah Tamanya jual Kita jual Kita aja nanti Oh ini hamil tua ini kayaknya Tua mas Sudah 4 bulan lebih 4 bulan lebih Wah ini Ini udah mulai Berkembang biak Ini juga hamil nih Ini lahiran Betina 2 Ini hamil ini ya Hamil juga mas Insya Allah udah hamil Hamil berapa bulan ini Kalau ini sekitar 3 bulanan Ini anak yang pertama dulu Iya ini anak induk ini Udah umur berapa ini anaknya berarti Ya sekitar 5 bulan 5 bulan ya Baru balik Pulang Ini punya om Oh iya om Punya om Ini pemirsa ada anaknya Nggak pake nanak lagi Nggak pake nanak ini Baru mandi om Nggak pake nanak Oh ini ya Oh ini Gus Ini juga udah siap sape Tinggi badan sekitar 6,5 lah Ini ya jantan ya Harga harga Kita jual di 2,5 lah Serius mas? Iya karena bukan Iya kan Kalau orang yang tau PE tau lah Jadi bukan karena Udah PE di mahal-mahalin Intinya 2 juta sengaja ya? Betannya harus tau Karakter yang mahal itu bagaimana Mas Solik Kalau Bagus ngomong bagus Biasa ngomong biasa ini ya Intinya ya Karena ini kelas sangat standar Induknya aja masih semi sih mas Kalau saya yang nilai Masih semi ya? Masih semi belum PE Mas Solik termasuk juri PE Lampung sekarang ya Belajar Punya sertifikatnya ya Insya Allah Sudah ngikuti pelatihan juri nasional ya? Juri dari kemarin sih Kan ketua dari Jawa Timur datang ke Lampung Pak Om Andi Gyalipu yang khusus kepala bidang seni budaya Kami PE datang melantik rombongan kita di Lampung Berapa orang akhirnya di Lampung punya juri? Oh yang lolos Sekitar 12-an mas yang lolos Yang ikut? Ya banyak sih kan sekedar belajar Semua kawan emang ya ngumpul Disarankan ngumpul Bukan sekedar mencari sertifikat Intinya kita belajar bareng disitu Mumpul ada orang yang lebih tahu Kayak seperti Mas Andi Gyalipu Jadi tidak semuanya lolos? Enggak emang ya Kebutuhannya masih belum banyak Bukan karena gak pinter Ya semuanya bisa Cuma emang yang diperlukan Untuk pembantuan di Lampung ini Untuk juri ya emang Masih segitu masih cukup 12 Mas Solik diantara salah satu diantaranya? Iya Mas Alhamdulillah Syukur Lampung Tengah punya juri ini sekarang Juri yang sudah punya sertifikat Ini jantan ini mau dijual gak? Kalau ini jelek Mas biar di kandang malahan Hah? Jelek biar di kandang Jelek? Iya Biar buat ini nanti ya Pak Insya Allah buat pejantan rambon-rambon yang di sana Oh buat pejantan rambon Ini kecil tapi agak mahal Apa Mas? 2 bulan jantan Kok banyak yang jantan ya? Berapa Mas? Ini kalau sekarang di 3 juta Mas Dengan karakter seperti itu Iya iya Intinya sekarang sih gak usah banyak iklan Pemirsa bisa nilai lah Mas Bisa nilai Yang bagus kayak apa Yang biasa kayak apa Apalagi orang sudah cerdas sekarang ya Benar Mas Dan apa namanya Kalau teman-teman kesini tinggal Milih Yang bagus yang jelek bisa lebih detail ya Daripada di video ya Benar Mas Benar Mas Intinya kalau asal pas ada barang Ya bisa milih gitu aja Nah kalau yang ini Mas Ini anakannya Ini ya masuk kelas Jawa Randu sih Mas Betina jantan Jantan ini Mas Harga berapa kalau kayak gini? Ya mungkin kalau dijual 1500an lah Mas jantan segini Ini kok Di sini ini ternyata Lengkap juga ya Murah ada Kelas ekonomi ada Kelas Untuk yang pecinta PE yang kelas kontesnya juga ada ya Mas Insya Allah Mas Insya Allah Sini saya pasangkan Mas ke kandang koloninya yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini pejantannya Ini pejantan Yang Satria Black pejantan kita Mas Pejantan dari awal Ini pejantan awal ya Cikal Bakal ya Iya Mas Diamlah Nang nanti tuh Ini pejantan awal ya Turun ya Ini anak-anak kecil ya Ini anak-anaknya Jawa Randu ya Tapi mau pulang Tantarin pulang ya Gimana mau ngitungnya kalau kayak gini? Nah ini kandang barunya Mas Holik Ini khusus spesial akan diisi bur Bur atau PE? Insya Allah yang kandang sini PE Mas malah PE PE semua? Kita geser ke sini ya Mas Kalau saya itu Satu sih Mas dibocorin Duitnya itu sebenarnya ngumpulin PE sebanyak ini Beli-beli-beli Breeding-breeding-breeding Apa memang hasil breeding jual Breeding jual sambil nabung Gimana sih Mas? Ya selain dari hasil breeding dikit-dikit kami ya Ada sih Mas intinya dari luar Baru yang nggak Nggak bisa cerita lah intinya Intinya kita yakin usaha kita aja Sekecil apapun usaha kita 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 tekunin Insya Allah ada hasil gitu aja Dulu awal merintis Awal sekali berapa ekor? Wah kalau bilang dari awal Aduh berkali-kali Cuma ini Mas Bertama kali ya cuma itu sistem gaduh Itu dua ekor Mas Sistem gaduh ya pertama ya? Sambi kerja di PT Santori kan ada itu Dua ekor Ingat masih ingat betul dengan kandang dua pelong dua ekor Punya adik dulu Aduh Artinya bukan berangkat dari modal yang besar ya? Nggak Mas Berapa tahun Mas? Untuk sebanyak perjalanan ini? Berjalan dari yang tidak bermodalkan besar Ya kalau sampai sekarang kecilan anak sekitar udah 17-an tahun 17 tahun ya? Iya Tapi 17 tahun itu juga ya sudah jual berkali-kali kan Mas? Udah Mas kalau jualan dulu kan rutin kita Kita rutin sambil jualan Cuma sadar dengan usia dengan fisik ya Ya jualan tetap jualan cuma tinggal 25% Kita akan mencoba fokus breeding dirumah Itu aja Mas Enak ya Mas? Sekarang udah memuai hasil enak ya? Pengennya enak Mas Kita nikmatin lah Kalau dulu sedih Mas? Ya enggak cuma sebenarnya saya enggak pernah sedih Insya Allah enggak buat tegar Cuma ya kisahnya kan masih terlalu capek Harus terlalu banyak mikir gitu Ya tentunya enggak membawa sedih lah Cuma harus ada support-support dari teman-teman gitu Walaupun posisi keadaan masih begini Harus kita semangat mimpinya Oke Mas Terima kasih Siap Mas Saya walaupun tidak bisa merekam Mungkin pemirsa enggak bisa merekam Perjalanan 11-17 tahun Saya yakin ada jatuh bangun kan Mas ya? Positif Ada jatuh bangun Ada kesedihan di dalamnya Tetapi saya minta Mas Sebagai akhir percakapan kita Motivasi Oke motivasi buat para peternak pecinta kambing di seluruh Indonesia khususnya lah Apapun jenis kambing Anda Rawatan jenis Anda Yang penting Anda hobi di jenisnya Rawat mereka Rawat dia Sayangi dia Insya Allah akan membuat hasil Dan mampu memaham bahagikan Jenengan-jenengan sedanten Amin Amin Alhamdulillah Terima kasih Mas Oleg ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Nah Nah